Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan kejadian 43 kemarin ya kita sudah baca saudara bagaimana saudara-saudara Yusuf datang ya untuk kedua kalinya ke Mesir lalu mereka diajak makan oleh Yusuf ya dan ketika Yusuf melihat adiknya Benyamin adik sedara seayah seibu ya dia menangis dia masuk ke kamar dia menahan tangisannya di dalam kamarnya saudara ya Dan akhirnya dia mengundang mereka semua makan kasih dapat mengalahkan segala kepahitan kebencian walaupun Yusuf pernah mengalami hal-hal yang buruk dia mau dibunuh oleh keluarganya tapi dia melepaskan pengampunan bagi mereka Kita lanjut sekarang kejadian 44 judul perikopnya adalah piala Yusuf hilang dan didapati sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya isilah karung orang-orang itu dengan gandum Seberapa yang dapat dibawa mereka dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya Kembali Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya untuk memberi mereka gandum sebanyak apa yang mereka bisa bawa Wow saudara luar biasa ya Yusuf tidak bilang kasih saja satu orang satu karung enggak ya sebanyak apa yang mereka bisa bawa Kalau mereka bisa bawa sepuluh karung ya kasih dan kata Yusuf jangan ambil uang mereka kembalikan lagi ke dalam karung-karung mereka seperti dulu lagi saudara ya Dan pialaku ya piala perak itu tarulah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga Ya maka dibuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf ya jadi adiknya yang bungsu itu Benyamin yang sedara dan se-bapak se-ibu sama dia Dia suruh taruh pialanya saudara gak tau apa maksudnya Yusuf disini tapi kita akan lihat Jadi piala perak Yusuf itu adalah simbol otoritasnya ya sebagai pemegang kekuasaan di Mesir Yusuf itu diberikan piala perak itu menjadi simbol otoritas dan kekuasaannya di Mesir Piala itu dianggap mempunyai kekuatan adikodrati ya piala itu dianggap memiliki kuasa ya itu ya memang karena itu lambang kekuasaan dia Dan ya memiliki kekuatan adikodrati dan siapapun yang mencurinya akan mendapatkan penghukuman karena itu merupakan sebuah kejahatan yang besar Apabila orang mencuri piala ya lambang kekuasaan itu Piala semacam itu dipakai untuk meramalkan masa depan bisa orang menuangkan air ke dalam piala itu dan menafsirkan bayangan Riak dan gelembung-gelembung yang muncul ya Yusuf tentu tidak akan memerlukan pialanya ya dan karena Allah ia telah mengatakan kepadanya segala sesuatu yang ia perlu tahu mengenai masa depan Jadi di Mesir itu ketika seseorang menjadi pejabat bukan hanya diberikan kekuasaan diberi juga piala yang pertama piala itu sebagai ya lambang atau tanda otoritas kekuasaan seseorang Dan juga itu dianggap memiliki ilmu ya jadi bisa melihat ya jadi piala itu benar-benar merupakan barang yang penting bagi seorang penguasa Sebab dianggap memiliki kekuatan gaib ya kayak orang Indonesia itu dibilang pegangan sodara Tapi sudah pasti Yusuf tidak pernah pakai itu karena kenapa Yusuf pernah mengakui dari mulutnya bahwa Allah lah yang memberikan dia hikmat untuk menafsirkan mimpi Ya buktinya ketika Raja Fir'aun mimpi tidak ada satu pun juga dari penguasanya atau ya pejabat-pejabatnya yang pegang piala bisa menafsirkan mimpinya Tetapi Yusuf berkata dari Allah lah aku mendapat hikmat jadi Yusuf tidak membutuhkan piala itu sebenarnya karena dia juga tidak pernah memakainya sodara ya Tetapi Yusuf suruh masukin piala itu ke dalam ya kantong dari adiknya yang paling bungsu yaitu Benyamin Kita lihat sodara tetapi baru saja ya dikatakan ayat yang ketiga sekarang ayat yang ketiga ketika paginya hari terang tanah orang melepas mereka beserta keledai mereka Ayat 4 tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu belum lagi jauh jaraknya berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya bersiaplah kejarlah orang-orang itu Dan apabila engkau sampai kepada mereka katakanlah kepada mereka mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelah kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian Jadi Yusuf membuat sebuah sandiwara supaya dituduh bahwa Benyamin telah mencuri pialanya Dan maksudnya apa sodara kita akan lihat ayat yang ke enam ketika sampai kepada mereka diberitahukannya diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu Jawab mereka kepadanya mengapa Tuhan ku mengatakan perkataan yang demikian jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu Mereka bilang ya kita gak mungkin mencuri kenapa Yusuf menuduh kita ini mencuri ya Lalu dikatakan disana sodara ayat yang ke delapan Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah kanaan Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah Tuhanmu Ayat sembilan pada siapakah dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu biarlah ia mati juga kami ini akan menjadi budak Tuhan ku Ayat sepuluh sesudah itu berkatalah ia ya usulmu itu baik Tetapi pada siapa kedapatan piala itu hanya dialah yang akan menjadi budak ku dan kamu yang lain ini akan bebas dari salah Ayat yang kesebelas lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya Ayat 12 dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu Ya maka kedapatanlah piala itu dalam karung benyamin Ayat 13 lalu mereka mengoyakkan jubahnya masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota Ayat 14 ketika Yehuda dan sodara-sodarnya sampai ke dalam rumah Yusuf Yusuf masih ada di situ Sujudlah mereka sampai ke tanah ya di depannya Jadi mereka mengoyakkan jubah itu merupakan ekspresi dari kesedihan yang mendalam atau penyesalan Ini adalah suatu cara yang biasa untuk ya mengungkapkan duka cita Jadi kakak-kakaknya benyamin itu takut kalau benyamin akan disakiti atau dihukum mati Karena kedapatan di dalam karungnya itu ada piala Yusuf Ayat 14 ketika Yehuda dan sodara-sodarnya sampai ke dalam rumah Yusuf Yusuf masih ada di situ sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya Ayat 15 berkatalah Yusuf kepada mereka perbuatan apakah yang kamu lakukan ini Tidakkah kamu tahu ya bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menela Ayat 16 Sesudah itu berkatalah Yehuda apakah yang akan kami katakan kepada Tuhanku Apakah yang akan kami jawab dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini Maka kami ini budak Tuhanku lah kami Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu Ayat 17 Tetapi jawabnya jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian Pada siapa kedapatan piala itu Dialah yang akan menjadi budakku Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu Ya jadi sodara disitu kita melihat ya Bahwa Yusuf akhirnya berkata kepada mereka Ya kalian tidak perlu menjadi budak siapa Satu saja yang kedapatan mencuri Ya piala itu Kata Yusuf Kamu yang lain pulang ya kepada ayahmu Ya ayat yang ke 18 kita lanjutkan Ya dimana Yehuda membela Benyamin disana judulnya Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata Mohon bicara Tuhanku Ijinkanlah kiranya hambamu ini Mengucapkan sepatah kata kepada Tuhanku Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini Sebab Tuhanku adalah seperti Fir'aun sendiri Ayat 19 Tuhanku telah bertanya kepada hamba-hambamunya ini Masih adakah ayah atau sodara kamu Dan kami menjawab Tuhanku Kami masih mempunyai ayah yang tua Dan masih ada anaknya yang muda Yang lahir pada masa tuanya Kakaknya telah mati Ya padahal ini Yusuf sodara Mereka bilang kakaknya telah mati Ya Benyamin maksudnya adiknya dan Yusuf sudah mati Jadi hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka Yang seibu dan sebab itu Ayah sangat mengasihi dia Dulu juga Yusuf menjadi orang yang sangat dikasihi oleh bapaknya Sehingga mereka iri Sekarang Benyamin Lalu Tuhanku berkata kepada hamba-hambamu ini Bawalah dia kemari kepadaku Supaya mataku memandang dia Tetapi jawab kami kepada Tuhanku Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya Sebab jika ia meninggalkan ayahnya Tentulah ayah kami ini akan mati Ya karena ayahnya sudah bilang Kalau dia mati saya juga akan mati Ayat 23 Kemudian Tuhanku berkata kepada hamba-hambamu ini Jika adikmu yang bungsu itu Tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu Maka tidak boleh melihat mukaku lagi 24 Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku Maka kami memberitahukan kepada Ayah kepadanya perkataan Tuhanku itu Kemudian ayah kami berkata Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita Tetapi jawab kami Kami tidak dapat pergi ke sana Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami Barulah kami akan pergi ke sana Karena permintaan Yusuf bahwa Benyamin harus diajak Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu Apabila adik kami yang bungsu tidak bersama dengan kami 27 Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan Dan dua orang anak bagiku Yang seorang telah pergi daripada aku Dan aku telah berkata Tentulah ia diterkam oleh binatang buas Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali 29 Jika anak ini kamu ambil pula daripada aku Dan ia ditimpa kecelakaan Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku Yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati Karena nasib celaka Jadi Yehuda menceritakan bagaimana ayahnya Yusuf Yaakub itu tidak rela sebenarnya melepaskan Benyamin Karena kakaknya Yusuf sudah mati mereka bilang Maka sekarang apabila aku datang Ayat 30 kepada hambamu ayahku Dan tidak bersama-sama dengan kami anak itu Padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya Anak itu tidak ada Bahwa ia akan mati Dan hambamu ini juga yang menyebabkan hambamu Ayah kami yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati Karena duka cita Ayat 32 Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku Kata Yehuda ya Dia yang sudah berkata kepada ayahnya Aku bersumpah Pasti Benyamin akan pulang dengan selamat Ingat ya Yehuda Mengambil sebuah tanggung jawab Menjadi penjamin atas keselamatan Benyamin Dia bilang ayat 32 Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku Dengan perkataan jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapak Maka akulah yang berdosa kepada Bapak untuk selama-lamanya 33 oleh sebab itu Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuanku menggantikan anak itu Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya 34 ya sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku Jadi kita melihat disini saudara ketika Yehuda yang masih lebih muda Dia tidak menunjukkan kepedulian kepada adiknya Yusuf atau ayahnya Yaakub Mula-mula dialah yang meyakinkan saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf sebagai budak Kita lihat waktu masih muda Dia tidak peduli pada Yusuf dan juga pada ayahnya Dialah yang dulu menyuruh agar Yusuf dijual sebagai budak Ya kemudian dia ikut dengan saudara-saudaranya dalam menipu ayahnya Mengenai Yusuf sudah mati Tetapi alangkah besar perubahan yang telah terjadi pada diri Yehuda saudara Ya dia pernah melakukan kesalahan dulu dengan ya dia pikir sudah menipu ayahnya bahwa Yusuf mati Ya sekarang dia sudah berubah Orang yang telah menjual adik kesayangan ayahnya ke dalam perbudakan Sekarang dia menawarkan diri untuk menjadi budak demi menyelamatkan adiknya yaitu Benyamin Kita lihat disini ada perubahan pertobatan ya Orang itu harus diberi kesempatan tidak selamanya dia jahat terus saudara ya Asal dia mau berubah Ya sekarang dia yang pasang badan Dia bilang akulah yang akan menggantikan Benyamin menjadi budak Ya supaya dia pergi karena kasihan nanti ayahku mati Kalau Benyamin itu tidak pulang Dia menawarkan diri dia pasang badan berkorban bagi adiknya saudara Dia begitu peduli terhadap ayahnya dan juga adik lelakinya sehingga ia bersedia mati menggantikan mereka Ketika ya kita ini saudara ya mau berubah sejahat apapun orang ketika kita mau berubah Kita mau melepaskan ya apa keinginan diri untuk orang lain Disitulah kita baru belajar bahwa ya kita sedang melakukan kasih yang Tuhan ajarkan Mari kita terus ingat bahwa Allah ya dapat membuat perubahan total dalam kehidupan dan kepribadian seseorang Asal orang itu membuka hati membuka diri ya untuk dijama oleh Tuhan Seperti kesaksian yang sudah kita dengar tadi Egois, sombong, ya mementingkan diri sendiri, pembohong, munafik Ya bisa berubah ya sekarang berdoa puasa terus minta diubahkan dan mengejar perkenanan Tuhan Saudara kita mengambil hikmah malam ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil Orang untuk berubah ya dan itu semualah yang akan mengubah nasib mereka juga Kita akan lihat apa yang akan terjadi Kita akan sambung besok saudara dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur lewat kebenaran firman malam ini kami belajar banyak hal Bahwa indah apa yang Tuhan kerjakan tidak selamanya orang yang jahat itu terus jahat Ketika dia membuka hati untuk berubah maka Tuhan akan mengubah Seseorang yang dulu bahkan pernah ingin menuntut kematian Yusuf Sekarang dia rela mati untuk membela adik dan ayahnya Demikian juga kami Tuhan kami tahu Tuhan sanggup mengubahkan kami Mungkin ada banyak kesalahan yang dulu pernah kami buat Tapi ketika kami mau berubah maka Tuhan menerima kami Engkau mengampuni kami Bapak Engkau menyelamatkan kami Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa Yang sanggup mengubah hidup kami yang buruk dapat menjadi baik Terima kasih Tuhan Terima kasih biarlah ada kerinduan dalam hati kami untuk terus berubah mengejar perkenanan Tuhan Supaya hidup kami boleh terus ada berkenan di hadapan Tuhan Mari kita buka hati dan tangan kita Saudara terimalah berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala Rahul Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Yesus yang percaya dikatakan bersama Amin, amin, amin Shalom Tuhan Yesus memberkati Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cintakan Yesus Selamanya ku menyembahmu